Hai saya ajaknya nggak udah bapak ngomong aja apa ngomong aja ngomong-ngomong sekalian-sekalian ngomong jadi publikum tahu gini-gini Bapak ya pergi ambil lepon satu lagi telpon keluarga Bapak keluarga Bapak eh suruh kemari orang bantu semua eh di luar aja kita Pak Iya apa itu ya udah bapak ngomong aja tujuan Bapak ini sekarang ngapain tujuannya apa ini Hai selanjutnya Hai Nia publik ya netizen tengok pihak kepolisian dari mana Bapak dari kota Bapak yang telpon sana Bapak Bapak dari mana ini berjelasin pakai suratnya ya kan Hai udah telpon di sana ya udah jelasin aja Pak iya sudah jelasin aja apa ini sekarang ini surat perintah membawa salib kita dari prosesnya ada surat luka bawa saksi lapornya bisna wakibur giting iya nggak itu aja Bu terus nah itu kepada surat perintah membawa saksi ini kepada wasu rekam juga itu rekam iya iya betul nah jadi masuknya tujuannya mau apa ini kita surat perintah membawa saksi ya Bu kalau kita sekarang ke kantor sekarang gini saya mau memberikan keterangan tapi di lapangan terbuka kores abis Medan disaksikan media media kami juga bawa siaran TV biar saya jelaskan saya juga punya bukti-buktinya semua tapi kalau begini saya nggak mau sekarang sekarang saya tanya Bapak Tunggu kita bahasa enak aja Bapak dari kepolisian kores abis Medan ini perintah dari siapa ini perintah dari siapa makanya kakak ibu baca bapak aja udah langsung bapak aja lebih enak siapa perintah siapa ini sekarang omong aja perintahnya perintah siapa bapak-bapak ini datang perintah siapa perintah kapolri kapolga kan mau jelas kan iya perintah siapa bapak aja perintah siapa bapak yang merekam jangan kasih suara karena orang yang merekam kita tadi menerangkan kita dari kores abis Medan ini tipisun sudah ini ada surat perintah bawa saksi lapor ini ibu sekarang gini yang saya tanya Bapak-bapak ini perintah dari mana kores abis Medan siapa yang memberikan kaset siapa yaudah ini sekarang saya bilang sama bapak ya suruh bapak jamak kurba bikin surat saya mau ketemu dulu sama beliau ini sudah suratnya berbunyi surat laporan saya kemarin saya ngelapor dihentikan oleh pak jamak kurba tanpa keterangan yang jelas ibu bilang tadi suruh pak jamak kita bikin surat ini sudah sudah ini suratnya beda surat perintah bawa saksi ibu kemari disurati dipanggil ibu tidak datang loh ya jelas saya nggak datang lah kayak mana mau datang saya saya punya laporan aja mesti dianggapkan di dalam tidak ditindak lanjut giliran pak sekarang saya tanya tunggu sekarang saya tanya giliran jaksa buat laporan cek kena apa cepet kali dibayar berapa ini sama jaksanya ya kita nggak tahu ya udah tanya dulu sama sama bapak kasetnya ini ada perintah kapolri nya tunggu perintah kapolri ada atas ada ada sekarang saya tanya bapak jangan masuk bapak jangan masuk bapak jangan masuk ya ini 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 banyak disurangi semua sekarang yang tunggu sekarang saya tanya itu ada perintah kapolri ya pastilah ini itu mana ya udah hadirkan kapolri nya nggak ada masalah sama kami bapak hadirkan kalau kapolri suruh saya ngadep saya ngadep saya ngadep ya siap kami ngadep sama kalian semua kami ngadep tapi kalau cuma kaset kapolda saya nggak mau kapolri nya ngadep juga sama saya semua kami ngadep saya siap ini rumah saya ini rumah saya ini rumah saya ini rumah saya sana jangan masuk tengok ya publik ini 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 mau merampok berarti kalau seperti ini mau maling mau merampok nah bapak hadirkan kapolri nya saya ngadep sekalian kapolri nya iya siap kami saya siap saya siap saya siap raporan kami klien main kami udah udah pencemaran nama baik udah udah 1 tahun 1 tahun 5 bulan Pak kita dicemarkan kan mana keadilan nya kasih kami keadilan nya tadi beruntangnya ya enggak kan udah 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 menghargai bapak kan tolong hadirkan kapolri nya saya ngadep udah jelas pak iya boleh iya iya kan saya tadi udah bilang bahwa walaupun apapun ibu nanti saya juga banyak keluarga polisi saya paham sekarang yang saya tanya kapolri nya adilkan aja di hadapan saya saya ikut kalau saya mau ikut kalau kapolri nya berdiri di hadapan rumah saya saya ikut kalau kapolri nya disini ada nggak mungkin nggak mungkin ini nggak mungkin ini nggak mungkin ini tapi saya sudah datang ke Boresta Bess Medan saya sudah pulangkan suratnya karena saya rasa itu sudah nggak benar kalau mau besok lu datang nggak apa-apa bisa apa aja maksudnya kalau memang apa ibu nggak nggak bisa ini besok datang nggak ada masalah saya datang datang kalau disuruh datang saya datang ya ini ya sekarang apa gitu datang untuk apa saya tanya bapak-bapak bisa berapa orang datang ke rumah saya ah bapak-bapak yang berapa orang ini bisa nggak selesaikan perkara kami yang kami laporkan jawab dulu pak kami masyarakat butuh keadilan betul itu sampai sekarang keadilan satu pun belum ada ibu datang nggak bisa nggak bisa jadi udah jadi kami ibu baca sekarang saya tanya kamu ini semalam semalam sudah ada datang surat siapa sudah kita baca menurut saya itu nggak benar saya pulangkan oh yang ini benarnya saya nggak tahu 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 baca baca sekarang gini pak mereka buat laporan kalian cepat geraknya laporan kami satu ton pak bulan kenapa kalian nggak bergerak tangkap orangnya ibu nanti jawab nanti mau begini nggak bisa saya mau mengikuti pak sekarang gini saya tanya bapak ya kalaupun saya kasih tunjuk kebenarannya penyidik salah jaksa salah bapak-bapak bisa bikin apa bisa bikin apa bisa bikin apa untuk itu kalau saya buktikan bapak-bapak bisa bikin apa jawab berarti kapolri nya turunkan iya turunkan iya turunkan kapolri nya atau saya yang ke Jakarta nah itu hak itu saya laporkan semua itu hak itu iya pengacara itu iya itu pengacaranya kami hanya melaksanakan iya udah iya udah nanti saya saya ke Jakarta aja nggak saya selesai kalian di Jakarta tidak mau tidak tidak mau dibawanya quarto dibawanya mau dibawa gimana ada enggak bisa enggak enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada iya udah 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 edit ya ya Bapak bilang nangkap mereka gak ada bidang, jadi nangkap saya ada bidangnya Nangkap mereka gak ada bidang, itu udah jadi tersangka itu Citra Dewi sudah jadi tersangka Gak ada guna cakap sama Bapak, cakap sama Bapak gak ada guna Tadi jawab Bapak apa, kalau Bapak gak paham, gak tahu kesalahan mereka gak usah Kalau kami ada bukti Sekarang gini aja, saya bukan gak mau tanggapin Kami juga udah bawa saksi kami banyak, tapi gak ditanggapin Terus Terus Disitu juga ada nama-nama kami, kami diberitakan oleh kasat kami Kasat yang bermasalah sama saya kan, ya, jemaat kurba Bu, jangan asal ngomong Itu nyata, itu nyata, terbukti Oke Kalau Bapak yang gak tahu, Bapak bagus diam Kami udah sampai sini ya Bu Ya Udah kami milah maibu Iya Ya ternyata ibu tidak mau, ya gak maulah Yaudah Yaudah Saya urusannya nanti di Jakarta Ya Udah Yaudah Bapak gini, gini aja Bapak tunjukkan aja suratnya biar ditengok publik Bapak tunjukkan suratnya biar ditengok netizen, tunjukkan Iya Mereka ngantar surat Nah jadi Iya Kami kemari Berdasarkan surat perintah Perintah apa? Perintah tadi Jawab, perintahnya apa? Surat perintah membawa saksi Saksi untuk apa? Makanya kakak sini baca dulu, pelan-pelan Mau kalian tarik? Oh gak bisa Bapak, dengar ya Pak ya Ya Bapak diperintah, Bapak sebagai lapangan Bapak harus cari tahu dulu kebenarannya Paham Bapak? Bapak paham? Yaudah gak apa-apa Saya ke Jakarta aja nanti Bapak bilang sama Bapak Jabak Purba sebagai kasar Saya ngurus perkara ini Jakarta Ya ini udah kita tunjukkan tapi Ibu gak mau baca Kita tahu Maksudnya Masalah Ibu gak mau Pak, saya disini tidak salah Yang salah jaksa sama penjidik Gak jelas ya Ibu kalau gak salah Maksudnya Baca dulu Mau baca Udah itu udah kalau itu Ibu gak mau Menolak Nanti saya ke Jakarta Bapak boleh bawa itu surat sampai ke sana Nanti kita baca sama Kapolri nya sama-sama Udah gitu aja Sama-sama Sama-sama Hingga Kau mau datang setiap hari kami disini kok Gak 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 Atau gini Besok Saya ngadep dulu ke Porostabes Ya Saya bawa pengacara saya Ya Gak apa-apa Mau di standby kan mau diapain gak ada usang Jam berapa kita bisa besok Paling kami bisa jam jam 3 jam jam 3 jam 3 Iya Komitmen ya Iya Karena kami ada kerjaan Oke Nanti kami datang Jam 3 siang besok ya Gak ada masalah Oke Gak Udah Udah Iya Udah 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 Jadi tolong pesen ya Pak ya Sama Bapak jamak kurba ya Nah Iya Itu laporan saya semalam Ya Dia kan udah terima duain dari pelapor Lede kan Pencemaran nama Bapak Citra Dewi itu ya Itu Citra Dewi Tangkap dulu Citra Dewinya john main putar 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 Ini Ibu ini apa Polan 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 Untuk apa ini Ada namanya Is autin Prozent Jadi lipangkan Jera Sama dengan kami Iya Oleh J pergunting ini Sebuah menghadap Nanti Jakarta Juga Mulai Waktu besok kan Jadi besok Jayap tirurusnya jam Tiga Iya Iya Udah Sudah kan pak udah ya udah udah ya udah udah gitu gak pilih lakukan di orang yang lain loyong-loyong anak bisa orang nih mau enak kenapa orangnya kami tuh mau urus bunga ibadah urus penjahat yang lain ada Tuhan maksudnya aduh ini nampak pula tadi apa ini tadi tabu nah ngapain takut ini bodoh ini tengok berhentinya disana ini tengok ya penjahat giliran Citra Dewi mencemarkan nama baik kami tuh penjahat semua itu Citra Dewi mencemarkan nama baik kami satu tahun empat bulan satu tahun lima bulan mereka tidak ada satu polisi pun yang berani datang ke tempat Citra Dewi untuk menangkap Citra Dewi kerjasamanya nampak ini kenapa? karena Citra Dewi ingin menyelamatkan kores ginting ini mereka datang rame-rame ini maling teriak maling di gaji sama orang rakyat tengok di gaji uang rakyat di gaji sama orang rakyat rakyat di tindas untuk nggak pukul-pukul bagi sayung sutil itu karena udah bekaran sutilku cari makan orang ini nggak kasih nih penjahat nih nggak malu instansi kepolisian kayak gini instansi kepolisian kayak gini aduh nggak tahu malu tolong ya publik publik netizen tolong publik netizen tolong di sharekan jadi biar tahu kita ya bandit-bandit ini biar tahu bandit-bandit ini ya publik ya netizen tolong ya mohon di share karena disini yang salah itu memang penyidik sama kejaksaan karena mereka saya saya omong apa video saya satu tahun setengah verifikasi nggak terhapus tutup